Intro Halo semua, balik lagi di Telutvi Kali ini kita akan bahas tentang rekomendasi 5 HP terbaik harga 1 jutaan yang cocok dibeli di tahun ini Akan tapi sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe loncengnya juga ya Agar kalian tak ketinggalan informasi menarik lainnya Ponsel terbaru dari Samsung ini datang dengan 4 kamera yang tertanam di bagian belakang Dengan resursi kamera utama 48MP 5MP lensa ultrawide, 2MP lensa makro dan 2MP depth sensor Serta 8MP untuk kamera selfie-nya Di segi layar, ponsel ini memiliki layar 16,5 inci dengan resursi 720K di 1600 pixel Dan berspek rasio 20 banding 9 Di segi rupacu, ponsel ini menggunakan chipset tangguh Exynos 850 dengan fabrikasi 8nm Yang keempat ada Realme Narzo 50A Ponsel ini memiliki layar 16,5 inci dengan resursi 720x1600 pixel Dan berspek rasio 20 banding 9 Pada bagian kamera, menggunakan 3 kamera belakang dengan resursi 50MP plus 2MP dan 2MP Serta 8MP untuk kamera depannya Di segi rupacunya, menggunakan chipset handal Helio G8 5 Diperkuat dengan kapasitas RAM 4GB Selanjutnya, baterai support jumbo 6000 mAh Ponsel ini dijuluki sebagai ponsel perusahaan harga pasar Karena harganya yang terbilang sangat murah di kelasnya Poco M3 memiliki layar seluas 6,53 inci dengan spek rasio 19,5 banding 9 Dan sudah terlindung koning Gorilla Glass 3 Di segi rupacu, ponsel ini menggunakan chipset handal Snapdragon 662 Dengan fabrikasi 11nm dan memiliki 2 varian RAM 4GB dan 6GB Serta memori internal 64GB dan 128GB Pada bagian kamera, tertanam 3 kamera belakang dengan resursi kamera utama 48MP 2MP dengan makro dan 2MP dengan sensor Serta 8MP untuk kamera selfie-nya Selanjutnya, baterai super jumbo 6000 mAh Ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W Ponsel terbaru ini merupakan penerus dari Redmi 9 Ponsel terbaru ini merupakan penerus dari Redmi 9 Spesifikasi Redmi 9T memiliki banyak peningkatan dari seri sebelumnya Seperti kamera belakang yang sudah menggunakan 4 kamera dengan kamera utama 48MP 8MP lensa ultrawide, 2MP lensa makro dan 2MP depth sensor Serta kamera selfie 8MP Kisik gelapur pacu menggunakan chipset terbaru Snapdragon 662 Dipadukan dengan 2 pilihan RAM 4GB atau 6GB Dan kamera internal 128GB atau 64GB Layar Redmi 9T seluas 6,53 inci dengan spek rasio 19,5 banding 9 Dan sudah terlindung koning Gorilla Glass 5 Selanjutnya, baterai super jumbo 6000 mAh Ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W Serta memiliki fitur NFC Yang pertama ada Infinix Hot 11S NFC Meski dijual murah, ponsel ini sudah memiliki fitur NFC Infinix Hot 10S NFC memiliki layar seluas 6,78 inci Dengan resursi 1080 x 2480 pixel Pada bagian kamera, menggunakan 3 kamera belakang Dengan resursi kamera utama 50MP Serta 8MP untuk kamera selfie-nya Di segi gelapur pacu menggunakan chipset handal Helio G88 Dengan fabrikasi 12nm Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh Itu dia rekomendasi 5 HP terbaik Harikasi tujuan yang cocok dibeli tahun ini Untuk link pembelian, silakan cek di resip ya Senaga belakang suka dengan video ini Silakan like dan juga share video ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.